Intro Balik lagi bersama Gocon, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja Sebuah tablet yang harganya cukup murah dengan harga 1,5 juta Nah dengan harga segini, pasti banyak dari kalian yang berpikir Ini tablet terjangkau Buat nonton drama Korea, main game, ini pasti nyaman banget Lagian, brand Huawei pasti sudah bukan abal-abal Ups, tunggu dulu Kalian wajib nonton kelebihan dan kekurangan di video ini Baru putuskan akan beli atau tidak Jangan sampai menyesal Seperti biasa di awal unboxing, sebelum diaktifkan jaringan wifi atau operator RAM yang sudah terpakai di tablet Huawei MatePad T8 ini rata-rata sudah 60% RAM tablet ini cuma 2GB Dan sudah terpakai rata-rata 1,1GB Lumayan banyak Sedangkan storage tablet ini adalah 32GB Sudah terpakai 8,1GB Sebelum kita mulai, ini dia spesifikasi dari Huawei MatePad T8 Kelebihan yang pertama dari Huawei MatePad T8 ini adalah ukuran dan desainnya Feel pertama yang gue pegang tablet ini jadi keingat iPad mini juga Xiaomi Mi Pad Nah, gue sendiri senang banget dengan ukuran 8 inci Kalau di atasnya lagi sudah susah dipegang Nah, menurut gue ini lebih gampang di bawah dan tidak berat Desainnya cukup menarik Bagian atas ada speaker, bagian bawah connector micro USB dan ada slot micro SD Jadi kalau 32GB internal tidak cukup, kalian bisa expand memory lagi sampai 512GB Bagian depan ada lampu LED notif yang sering kalian tanyakan Kok ada LED notif nggak ya? Finishing tablet ini cukup rapi dan kelihatan solid Gue cukup puas di bagian ini Kelebihan yang kedua adalah bodinya metal Berat dari Huawei MatePad T8 ini total adalah 310 gram Biarpun bodinya metal, tapi berat tablet ini harus dikasih jempol Gue pegang lama juga terasa gampang dan juga bisa dipegang hanya dengan satu tangan saja Kelebihan yang ketiga adalah baterainya 5100 mAh Gue coba sendiri dan buktikan tablet Huawei MatePad T8 ini memang tahan lama banget Bisa bertahan 2 hari dengan pemakaian normal Nah, buat nonton main game, gue heran banget guys Baterainya tidak habis-habis Biarpun tablet ini belum fast charging dan output hanya 1A Yes, 1A Wajarlah ya harganya 1,5 juta Kalau di harga 1,8 sudah pasti gue tulis di kekurangannya Belum support fast charging Kelebihan yang keempat adalah prosesor Mediatek MT8768 Bagian prosesor ini gue jadikan kelebihan Di harga 1,5 juta, beberapa hari gue pakai terasa nyaman buat buka tutup aplikasi Pindah-pindah aplikasi juga lancar Skor Antutu yang bisa dihasilkan adalah 90 ribu poin lebih Menurut gue di harga 1,5 juta, dapetin poin segini ini masih wajar Apalagi ini adalah sebuah tablet Itu dia 3 kelebihannya dan fitur lain seperti hasil fotonya itu biasa saja Tablet ini berjalan di MUI 10 Android 10 Dan ada fitur mata nyaman saat baca, dark mode, face unlock Itu juga fitur wajib di tablet sekarang Sekarang kita ke kekurangannya Kekurangan pertama adalah sudah pasti tidak ada Google Mobile Service Buat kalian yang belum tahu, di Huawei sekarang tidak ada Google Play Store lagi Atau aplikasi-aplikasi Google Jadi kalau kalian pemakai Google Keep, Maps, Gmail, Drive, Photo Ini sangat tersiksa banget Nah, apalagi kalau kalian pakai Google Meet buat meeting Semua yang berhubungan dengan Google tidak bisa dijalankan di tablet ini Kecuali kalian masuk dari Bros Kalau kalian ada yang bilang, kan bisa di-install Play Store dengan beberapa cara Menurut gue itu tidak baik Itu seperti main kucing-kucingan Sudah ter-install, nanti ter-block lagi Jadi kalau kalian sudah keluarin duit buat beli sebuah perangkat Untuk memudahkan kehidupan kalian Kenapa kalian harus milih yang ribet? Kecuali Kalau kalian itu bukan pemakai Google Service Kalian bisa pakai Apes Gallery yang disediakan Huawei Di dalamnya banyak aplikasi-aplikasi Tapi tidak sebanyak Google Play Store Kekurangan kedua adalah sensornya kurang lengkap Sensor yang ada pada MatePad T8 ini kurang lengkap Hanya ada akselerometer, orientasi, dan juga suara Yang ketiga adalah tidak support SIM card Jadi tablet MatePad T8 ini tidak support kartu jaringan operator Tidak ada slot SIM Jadi kalau kalian pemakai tablet ini harus pakai Wi-Fi Buat konek ke jaringan internet Padahal kuota kartu SIM itu penting menurut gue Banyak bonus-bonusnya Bonus TikTok unlimited, YouTube unlimited, WhatsApp unlimited Kuota hemat nonton video atau iPlay Itu semua ada di SIM card Bahkan subsidi kuota diberikan pemerintah juga Ke nomor SIM card operator kita So bagaimana dengan rumah kalian yang tidak ada Wi-Fi? Dan pilihan 1 jutaan tablet Sekarang banyak yang support SIM card Itu dia 3 kelebihan dan kekurangan tablet ini Jadi menurut gue tablet ini cocok Buat kalian yang cuma nonton drama Baca-baca buat anak-anak bermain game Yang produktivitasnya tidak terlalu tinggi Dan gue coba bermain PUBG Hasil grafiknya memang cuma blends medium dan smooth Tapi gue jarang lag ketika main game ini Overall gue bilang di harga 1,5 juta Tablet ini 50-50 Kalau kalian yang don't care about Google Mobile Service Boleh jadi beli tablet ini Gue rekomend banget Tapi kalau kalian yang perlu dengan Google Service SIM card Ini gue sarankan coba lihat yang lain Tapi bagaimanapun yang beli tablet ini adalah kalian Gue cuma bisa sharing pendapat gue Kalaupun berbeda pendapat Atau ada yang kalian tambahkan kelebihan dan kekurangan tablet ini Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oh iya Boleh dong kalian cek lonceng kalian Apakah sudah aktif seperti ini Kalau belum segera aktifkan Biar tidak ketinggalan info tag yang terbaru dari Jujan Live Channel Yaudah segitu saja video kali ini Semoga berguna bermanfaat buat kalian See you in the next video Terima kasih telah menonton!